What up boy, jadi hari ini Gua bakal nge-react Dari video Spin eSports yang Tentang karir gua lah pokoknya Jadi banyak banget kalian kemarin yang request Bang react video Spin eSports bang, itu yang react karir lu Yang pas masih jago-jagonya Sebelum 3.15.6 menyerang Emang kali itu kampret Banget coba, jadi udah thank you juga Bo Spin eSports yang udah nginzinin gua untuk nge-react video Mereka, so, kita langsung aja react Ya, ini langsung play aja Oke Aduh Momen MPL di Surabaya nih Season 2 nih, pas grand final Gila Gila, gila, gila Waduh Ini sih salah satu momen terindah banget ya Dalam karir gua ya Dalam hidup gua juga terutama Bayangin coy Dari seorang mahasiswa yang Agak pinter dikit Agak bodo dikit Campur Dan Ternyata menjadi seorang pro player Yang karirnya diawali dengan BTR Emperor Anjai Pas banget Ini jadi flashback hitungannya ya Jadi tuh kalian liat tuh Masih tirus Kurus Terus Rambut gua masih kayak opa-opa Terima banget Sekarang kan udah agak Lemak gua Agak kemana-mana Teter pun agak mendoyot Cuma Yaudah lah Namanya itu juga Kita kan dapet berkat juga dari Tuhan Puji Tuhan Dan Ya Makan gua jadi makin banyak Makin sejahtera Coy Idih Idih Gua inget banget Pas playoff Gua sengaja rambut gua Turun-turunin Biar kayak Terlihat korea-korea Bangke gitu Keren Keren Ini pas gua lawan siapa ya Oh Ini pas gua lawan ref Beuh Ini sih Bener-bener momen ketika Kagura gua Membantai semuanya ya Kagura gua tuh lu jago banget coy Kalian jangan hati-hati Lu yang ketemu gua pake Kagura di reng Udah pasti gua bantai ya tuh Tuh liat tuh Eh benteng-benteng Ulang-ulang Ulang dikit Ulang dikit Ulang dikit Ini pas banget tuh liat tuh Masih payungnya disitu Yuh Langsung ulti dapet tiga coy Sakit banget Kagura dulu masih sakit banget coy Masih bener-bener Kagura tuh first pick Atau enggak second pick ya Diperbuti lah Kagura tuh Cuma sekarang aja jadi pembantu doang Tuh Edward nih Masih pake cow dia Tangannya masih belum nge-lag Liat tuh Gua satu Lawan empat coy disini Gila gak sih Mereka lagi roll Langsung gua ulti Sat-sat-sat Beset semua tuh lehernya oleh payung Langsung solo lord Dari seorang emperor Ini sadis banget ya Wih denger tuh kata KB Emperor sangat menggila sekarang Sekarang juga gila Saking gilanya Gusianya 3-15-6 Wah langsung terbantai nih Ref Indo 1-0 Tapi gua inget banget Lawan ref tuh 2-1 Soalnya game kedua tuh kita kalah juga Oh ini pas gua pake landslot tuh Sang-sang-sang Anjay Liat On-in aja ya On-in aja dulu gua tie-tiein boy Tuh tuh Zing zing Yidih Landslot dulu mah Masih gak ada obat Masih sakit banget Pake royal matador gratisan lagi kan Kalo turnamen kan skinnya auto kebuka semua Wow MPL 61 juga tetep berkesan buat gua Keren banget Kayak pertama kali MPL Dan mimpi gua terwujud Untuk bisa main di Ajang terbesar Mobile Legends ya Oh ini pas lawan RRQ ini Ini gua pake Harley Harley gua dulu juga ngeri banget coy Top 1 Harley gitu kan Secara kan Instinct gua pecah-pecahin tuh Burit auroranya Tapi ini kalah kita lawan Oksigen Masih Oksigen namanya ya RRQ O2 Gila Nah ini nih Ini game kedua ini gua nyesek banget sih Kita tuh udah bisa menang Tapi Ntar kalian liat sendiri lah Mampus kok tutupet Tuh kan Liat Kita udah menang war disini Lemonnya mati Kita tinggal lord Terus end Cuma Nah Si Harley Instinct Teko C Ini dia nge-backdoor Eh bukan nge-backdoor Nge-split push Aduh Liat kalah tuh Aduh Sayang banget coy Sayang banget Padahal ini kita udah bisa Fix Ke Lawan itu ya Lawan antara NXL Atau Iphos Kalo kita bener lawan NXL Kita final Disini kita pake meta Groxas Estese lagi ya Yang tadi kita pake Di match pertama Wuh dulu OP banget coy meta ini Nah tapi pas match Pas match ketiga ini Kita pake lagi metanya Cuma mereka udah tau Cara counternya gimana Jadi gak bekerja secara Gitu lah Sama si Gustian ini ya Jadi yang terjadi Pas moment ini Pas match ini Gustian tuh ditanya oleh Edward Kan dulu Edward kapten Jadi dia ngedraft kan Terus ditanya kayak Gus Lu pede gak kalo pake Fanny Rencana kita tuh pake Fanny Biar Ngesplit push Biar Gustian tuh split push aja Kita groxas Estese nya tuh Yang ngerusuh lah pokoknya Yang ngerusuh mereka Ambil perhatian mereka Cuma Pas ditanya kayak gitu Gustian langsung out to pick Fanny Emang ya Si Gustian tuh ya Pas saat itu tuh Bener-bener pengen ditampar Cok pengen ditinju mukanya Si cool boy bangke itu Cuma yaudahlah Udah terjadi Jadi anggap aja Kayak ini jadi pengalaman aja Pelajaran gitu ya Padahal Gustian tuh Padahal Gustian tuh gak bisa pake Fanny Cok Lihat tuh Langsung kena tusuk Tuh Gue pake Estese Pula saat ini Aduh Lihat tuh Turun masih jaman-jamannya Dia pake MM terus ini Kalah ini Kalah-kalah Juara 4 kita Pokoknya Abil 1 Ini Diego Masih kurus banget ya Tuh Masih tampan doang Ini Oh ini pas udah di EVOS Lawan Boom ID Ini pas lawan Boom ID Uh gila Retri gue dulu masih ngeri banget coy Sekarang aja kayak Tire Gila Sadis banget Aduh Ini momen keren banget nih Pas final Surabaya Ini pas di GH Oh ini pas masuk mau grand final nih Udah dari belakang masuknya Gila gak sih No Ini nih Yang gue selalu bilang ke kalian Kalo gue tuh dari dulu Dari season 2 tuh sering banget Pake Elise Kalian aja yang menyangkut-nyangkutin Sama BTR Elise Sampe isi komennya ya BTR Oh MP3 Elise bang MP3 Elise MP3 Elise Parah loh kalian nih loh Ya walaupun Kalo dia mau boleh sih Lanjut Oke tuh liat tuh Boom Nih 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 ya Ini momen ketika gue kayaknya Ada momen keren gue pake Elise nih Liat tuh Di geng 3 orang coy Kalian liat betapa kuatnya Elise Dan betapa Gue sedot-sedot kau insting pantat kau Kan Langsung ilang cowenya seketika ya Gila Elise tuh emang selain cantik Kuat Terus kayak Gue demen banget yang wizard teacher ini sih Wizard teacher ini bener-bener Sexy teacher banget pokoknya Oh ini pasti Biawobatam udah Sakit banget ya Aldosnya stacknya udah full banget ya Udah sekali tumbuh siapapun pecah mukanya Kelepok Kelepok Gila boy Oh ini Ini gue inget banget Ini match satu-satunya Yang kita menangin Lawan RRQ Di sisanya We lost boy Ini menitnya Kayaknya game ini sampe menit 30an deh Kalau gak salah Makanya Echo udah sakit banget Pake Aldosnya juga Gila gila Ini seru banget sih Ini bener-bener kayak match Salah satu match terseru Seumur hidup gue coy Lawan RRQ Gak pernah kebayang sih Kalau kita bakal Bisa sejauh ini ya Perjalanannya ya Game ketiga kita kalah deh Ini tapi masih final upper bracket Kita masih kayak PD banget gitu loh DJ wear gue anjing oleh instinct Ini bisa dibilang ya guys ya Dari 10 pemain ini Yang sampai sedetik ini Masih bener-bener aktif lah ya Sebagai pro player Dan masih bisa dibilang Salah satu player top tier Itu cuma lemon Lemon doang Iya lemon doang Gila Cepet banget berlalunya kan Tuturu masih main Tapi ya maksudnya dia Pas MPL kemain pun Dia sebagai cadangan kan Instinct Masih main Cuma Ya Yang gue bilang tuh Yang top tier lah Yang bisa dibilang Masih bener-bener performanya Stabil banget Masih bener-bener ditakutin banget Oleh lawannya ya Eko tuh sebenernya bisa Eko tuh kalo dia masih main pun Dia pasti termasuk Eko dan lemon Cuma kan Eko baru aja pensi kemarin Eko masih bagus banget Mekaniknya Ini pas Lawan Onyx Ini lawan Onyx yang di Lower bracket nih Waduh Gue pake lunox Masih loh Ini Onyx Onyx masih ada Vendrir gituan ya Liat tuh Liat Liat buka Ivan tuh Gila Seneng banget Dia coy Kepuasan tuh sendiri lah Kalo kita sebagai player Aduh Jangan Nagi Sen Kalian tag dia guys Ini kalian screenshot ya Kalian screenshot Ulang 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 Kita ulang ya Kita ulang Kita ulang Aduh Aduh Sen Tag dia Dasar cengeng Gak lah Bercanda Bercanda Namanya juga kalah Pasti sedih lah Gue juga sedih kok Aduh Wah ini sih Wah ini stage ini Pasti yang di Surabaya Itu bener-bener keren banget coy Salah satu MPL dengan stage Terkeren ya Dengan konsepnya tuh Keren banget Dan yang gue bener-bener Sukai dari MPL season 2 ini Karena Kita mainnya di Surabaya Dan fansnya tuh Bener-bener Wah kayak Antusiasnya tuh Gila banget coy Bener-bener kayak Pagi aja ya Yang ngantrinya tuh Udah banyak banget Dan bener-bener kayak Sampai rusuh gitu loh Karena udah Antusiasnya segede itu Nah ini dia nih Moment ter Aduh Susah lah jelasinnya Dengan kata-kata Nih nih kalian liat ya Ini bendera merah putih Ini gue inget banget Pas MSC kemainkan Ada juga kayak Apa Saints Sama Siapa sih yang runner up itu Oh L8 tuh juga nyanyiin Indonesia Raya Itu gue inget banget Gue masih sebagai Mahasiswa Iya yang tadi gue bilang Dan gue cuman nonton di Youtube Ngeliatin para pro player tuh Nyanyi Indonesia Raya Dan gue Kayak ibarat Semangatin diri gue sendiri lah ya Motivasi gue sendiri untuk Suatu saat gue pengen Di stage ini Nyanyiin itu juga Nah ini juga Berlaku buat kalian Yang Mimpinya itu jadi pro player Ya kalian Bermimpilah Setinggi mungkin gitu loh Gak apa-apa cuy Namanya juga Masih bermimpi kan Tapi jadikan motivasi buat kalian Semangat Dan usaha Niat kerja keras Ya siapa tau Emang rezeki kalian bisa Untuk main Di stage ini Di grand final Nyanyi Indonesia Raya Rasanya tuh merinding Dari Dari ini ya Dari ubun-ubun Sampai ke kuku kaki Harus semangat kalian Jangan cepet putus asa Wah ini Wih diliat Liat Ini Gue dipeluk oleh Tuturu Emang udah dari dulu tuh Kayak kita Walaupun Jarang Ketemu jarang segala Kayak udah bro banget Wah ini sih Ini sih Aduh ini pengen gue skip aja Ajing 3-0 ini coy Bener-bener terbantai Kayak RRQ Mengeluarkan kartu asnya Banget disini Duh Justin pake Martis tuh Martis dulu masih Sakit banget deh Martis dulu ya Iya lah Eko Liat Eko Ah Jepit Aduh Ini Tuturu pake Harley Cuma momen ini Ya itu tadi sih Bener-bener salah satu momen terbaik lah Dalam hidup Secara Ini kita kena split push juga tuh Liat oleh Harley ya Aduh Ini sih bener-bener terbantai banget ya 3-0 Gak ada perlawanan sama sekali Kayak kita tuh sampe bingung gitu loh Harus ngelakuin apa Pas di saat ini ya Karena kita Pas kemarin tuh Bisa dibilang Kita kan juga belum ada coach Si RRQ juga belum ada coach Tapi Apa namanya Kita gak ada yang Kapten juga yang bisa Nge-lead gitu loh Kayak kita harus ngapain gitu Nah Ini juga inget banget nih Ini Tuturu pake clean kan Nah ini gue inget banget pas momen ini Si Justin tuh sampe bilang Pokoknya gue gak mau pake MM Kalau misalnya gue pake MM Dia pasti pake clean Dan gue pusing katanya Soalnya Tuturu tuh Cleannya kan emang posisinya bagus banget Jadi MM siapapun kan Gak bisa nyampe ke dia gitu loh Dan Butuh kajah sih Butuh kajah Tapi kajah pas hari ini tuh Dibunuh oleh Eh dibunuh Kajah tuh dipik terus oleh RRQ Jadi kita Susah juga untuk nangkep cleannya Aduh liat muka kita udah lesu banget Udah kayak Yaudah lah kita have fun aja guys Amapun yang terjadi Kita bersyukur aja Udah sampe di titik Kayak sekarang ini Wah ini pas Si ayam jago juga lagi hot-hotnya ya On fire-nya ya Gusian sama Lancelot ya Bener-bener terbantai coy Lihat tuh muka kita tuh Mencoba untuk tersenyum Padahal hati kita Hancur Untuk coba kayak Terlihat oke-oke aja Padahal kita tidak oke-oke aja Cuma Kenangan tersediri liat Kalian liat tuh Ini Salah satu tim terbaik Yang pernah gue Bareng gitu loh Kayak Ah Salah jelasinnya dengan kata-kata Ini Menali pera Mayan lah ya Dapet silver Padahal dapet bronze kan Gila sih Ini kayaknya hadiahnya juga Belum segede sekarang deh Tapi gue gak tau deh Gue lupa Kalau hadiah-hadiah yang sekarang berapa Waduh Walaupun juara dua sih tetep Nah ini nih Ini nih Momen yang bener-bener kayak Gue merasa Hancur banget ya kemarin ya Kayak Gue belum siap banget untuk Pisah dari Kekeluargaan ini gitu loh Bukan gue Gak siap keluar dari evos Enggak Gue bukan masalah Gak masalah di evosnya ya Kayak tim ini tuh Gue Takut kayak Gimana ya Kayak susah untuk dapat tim kayak gitu lagi Wewewewewewewewe Public banyak macot kok ya Banyak gaya nih kalian liat tuh Waduh Waduh Ini sih momen terbaik Salah satu momen terbaik Oh Udah habis ya Oh dia gak masukin pas momen-momen di review Soalnya review kayaknya kebanyakan kalah Aduh yaudahlah So thank you banget Buat kalian semua yang udah nonton Reaction kali ini dan thank you buat Spin Esports juga Sekali lagi udah ngizinin Dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel mereka Super mereka So gue mau pengen bilang juga buat kalian semua Ya ambil positifnya Dari video ini Ketika emang gue tadi udah sharing kan Kalau gue tuh awalnya juga public kayak kalian Dan itulah cuman nonton di Youtube di kosan Dan kita gak tau kita bakal jadi apa nanti Tapi ya yang kita bisa tau Kalau kita bisa kerja keras terus Semangat dan Semoga apa yang menjadi target kita Tujuan kita mimpi kita tuh bisa tercapai Di suatu saat nanti gitu loh Kalau misalnya kalian jadi pro player semangat coy Tetep semangat gitu jangan kecil hati ya So paling gini aja video reaction kali ini Thank you banget buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa juga subscribe channel gue Like video ini dan share juga So thanks for watching See you next video Bye 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 bye